5, 2, 1, 2 Kapal perang canggih TNI AL Buatan dalam negeri KRI Tombak 629 Berhasil tembakan rudal C705 TNI Angkatan Laut, AL Memiliki alat utama sistem senjata Alutsista Kapal perang KRI Tombak 629 KRI Tombak 629 merupakan alutsista Berjenis kapal cepat rudal KCR 60 meter produksi dalam negeri PT. PAL Indonesia Pada latihan gabungan LATGAP TNI tahun 2023 di wilayah perairan Laut Jawa Senin, tanggal 31 Juli tahun 2023 KRI Tombak 629 ditugaskan sebagai kapal penembak Utama rudal C705 KRI Tombak 629 yang memiliki sejumlah kecanggihan ini Berhasil menjalankan tugas dengan menembakkan rudal C705 Selain KRI Tombak 629 Ada dua kapal perang milik TNI Angkatan Laut, AL Lainnya yang berhasil menembakkan rudal pada LATGAP TNI 2023 Adalah KRI Raden EDI Martadinata 331 menembakkan rudal EXOCE TMM-40BIL dan KRIO Sudarso 353 menembakkan rudal C802 Ketiga KRI tersebut menembakkan senjata khusus dalam manuver lapangan dengan sasaran yang sama Yaitu bekas KRI Slamet Riyadi 352 yang disimulasikan sebagai kapal musuh Selain itu, pesawat F-16 melakukan penembakan secara serentak KRI Slamet Riyadi 352 masuk ke jajaran TNI AL sejak tahun 1987 dan tidak operasionalkan sejak Agustus tahun 2019 lalu Spesifikasi KRI Tombak 629 Dikutip dari laman website resmi PT.PAL dan dilansir kompas.com KCR 60 Meter merupakan salah satu produk alutsista yang merupakan state of the art PT.PAL Indonesia Keseluruhan proses rancang bangun dilakukan oleh PT.PAL Indonesia Selain itu, kapal ini memiliki ketahanan bernavigasi dalam segala cuaca hingga state 6 KRI Tombak 629 memiliki spesifikasi panjang keseluruhan 60 meter Lebar 8,10 meter Tinggi tengah kapal 4,85 meter Berat muatan penuh 460 ton Dan kecepatan makasimal 28 knot KRI Tombak 629 dipersenjatai meriam dan peluncur rudal Serta mampu mengangkut jumlah awak 55 orang personel KRI Tombak 629 memiliki sejumlah kecanggihan Di antaranya peperangan anti kapal permukaan, anti surface warfare ASU, peperangan anti pesawat udara, anti air warfare AAW, elektronik warfare, dan naval gunfire support Dikutip dari majalah Cakrawala edisi 422 tahun 2014 Terbitan dinas penerangan AL KRI Tombak 629 memiliki keunggulan khusus, yakni mampu beroperasi di berbagai medan Kapal Perang Tombak 629 memiliki kemampuan olah gerak tinggi dan lincah menempati posisi tembak KRI Tombak 629 mampu menghindar dari pukulan balasan senjata lawan Kapal ini juga telah lulus uji coba dalam sitailan oleh Dinas Material Angkatan Laut KRI Tombak 629 pernah dikukuhkan sebagai KRI Teladan Satuan Kapal Cepat Komando, Satkat Komando Armada, Koarmada, 2 Tahun 2021 KRI Teladan ini berdasarkan 3 aspek, yakni aspek operasi dan latihan, aspek material, dan aspek personel Spesifikasi Rudal C-705 Sementara itu, Rudal C-705 yang ditembakan KRI Tombak 629 merupakan salah satu senjata strategis yang dimiliki TNIAL yang dipasang di kapal-kapal jenis KCR Rudal C-705 adalah rudal anti kapal buatan PT Pindad bekerja sama dengan perusahaan China CPMIEC Rudal ini memiliki berat sekitar 350 kg dan panjang sekitar 3 meter Rudal ini menggunakan sistem panduan radar aktif dan mampu menembak hingga jarak 120 km dengan kecepatan mah 0,9 Rudal C-705 telah digunakan oleh TNIAL sejak tahun 2014 Amerika Serikat juga tertarik dengan rudal C-705 dan telah membeli sebanyak 16 unit untuk keperluan uji coba Amerika Serikat juga terlaluan 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 ter Terima kasih telah menonton 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 Jangan lupa like, subscribe, dan share ya